Air Navigation atau Air Navigation Indonesia di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta mendapat laporan dari sejumlah pilot terkait 22 balon udara yang melintas saat penerbangan pesawat berlangsung. Balon udara yang dilihat di sejumlah wilayah Yogyakarta ini dinilai sangat membahayakan penerbangan karena dapat masuk ke mesin pesawat dan membuat mesin pesawat mati. Dalam tiga hari terakhir, Air Nav atau Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia mendapat laporan dari sejumlah pilot terkait adanya 22 balon udara yang terlihat melintas di udara dengan ketinggian 8.000 hingga 25.000 kaki. Balon udara dengan diameter rata-rata 4 meter tersebut dinilai sangat membahayakan penerbangan karena jika masuk ke dalam mesin pesawat akan membuat mesin pesawat mati. Selain terlihat wilayah Kulonprogo, Yogyakarta, balon udara juga dilihat di bagian selatan Jawa Tengah seperti di Magelang, Wonosobo, Kebumen, Bajar Negara, dan Purbalinda. Sangat berbahaya ketika balon itu kecil enggak masalah. Tapi karena balon itu kita lihat ukurannya besar dan pilot juga melihat sangat besar, maka ketika, mohon maaf ini misalnya, balon itu mengenai mesin dan sebagainya sehingga menyebabkan mesin mati akan berakibat pada keselamatan pesawatitas tersebut. Sehingga sangat membahayakan keselamatan.